yo ilur selamat datang di channel Dulur Otomotif di depan saya ini sudah ada mobil yang kini tampangnya lebih sangar terlihat keren yaitu Daihatsu Aila 1200cc tipe air deluxe manual transmission jadi untuk di bagian depan nih secara eksterior ini mengadopsi konsepnya Aila turbo ya dan memang desain bumpernya tuh keren banget loh ini unitnya ada di PT Julus Jahtera di Madiun dan untuk info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya jadi seperti apa sih yang diusung dari Aila yang baru ini lor jadi simak terus ya selamat menikmati oke lor kita mulai dari segi tampak depannya dulu secara dimensi mobil ini memiliki panjang 3640 mm dengan lebarnya 1600 mm desain bumper memang berbeda dengan new Agia jadi lebih keren mana lor menurut untuk kalian untuk diurusan pencahayaan nih bagian headlamp desainnya sebenarnya masih sama kayak gini yang sebelumnya memakai proyektor halogen dan ditepiannya nih ada lampu senja nih yang dia ada tarikan sampai ke grill bagian depannya lampu sen berada di bawah dan ini aksennya kecil ya ada emblem deluxe tuh baru juga dan disini ada motif-motif yang membuat grill depan nih lebih terlihat keren Hai secara desain di bagian headlamp ini memang sama dengan saudara kembarnya si Agia terus untuk di di bagian bumpernya nih bawah foglamp yang tipe r-deluxe tuh ada tepian warna list krum yang tipe X tuh memakai warna hitam lor terus disini modelnya juga paten-paten cakep ya Hai tipe r-deluxe ini ada penambahan aero kit di bagian body kit depan jadi tipe X itu tidak ada penambahannya memang bumper ini hanya tersedia di tipe 1200cc yang seribu tuh masih menggunakan model yang lama lor soal kapasitas mesinnya nih 1197cc dan ini tipe mesinnya 3nr-v-e-doh-c-dual-v-v-t-e yang untuk transmisi manual belum ada ABS dan IBD lor jadi itu tersedia hanya di tipe metiknya untuk soal mesin nih dia menggunakan jumlah silindernya 4 segaris 16 katup dan tenaga yang dihasilkan mumpuni 88 PS pada putaran mesin 6000 RPM sedangkan torsinya menembus 108 KGM pada putaran mesin 4200 RPM lor di bagian kap mesin sudah ada peredam namun terlihat disini belum dicat sewarna bodinya tapi itu enggak masalah enggak kelihatan lor di bagian kaki-kaki ini velgnya beda dan ini baru tapi ini mulai di tipe R lor tipe dibawahnya beda lagi dan ini menggunakan profil ban 175 per 65 ring 14 polis alloy dan sudah disc brake tentunya suspensi sudah menggunakan stabilizer di bagian samping ini terdapat set skirt dan di bodi sampingnya ada dual vv-t-e dan stiker deluxe ini menandakan tipe ini deluxe sepionnya juga baru terlihat gede dan ini lebih pantas sih di air layang baru ada lampu seinnya juga tuh set visor sudah ada antenanya model lama sudah di blackout pilar juga dan untuk ini ini handle pintunya masih menggunakan model lama lor sebenarnya kalau ikut di upgrade ini lejauh lebih keren di bagian interiornya sendiri memakai perpaduan warna jadi ada motif-motif garis-garis terus ada warna grey dan ini membuatnya tidak biasa jadi lebih bervariasi handlenya Chrome dan window-nya auto hanya di sisi driver sudah ada window lock dibawahnya kap folder door pocket dan sudah ada speakernya ini tuas untuk membuka kap mesin depannya tiga pedal karena ini manual jadi lacinya disini terbuka sudah electric mirror dan ada tambahan retractor namun memang belum engine start-stop isi-kisi AC yang ada list Chrome di bagian tepi samping untuk pengaturan joknya sendiri nih memang belum bisa hack adjuster jadi sliding dan reclining aja bahan joknya kini juga lebih halus ya ada motif nih paten-paten keren di soal kemudinya memang ini masih fake lor jadi belum bisa di atur untuk tilt atau telescopic nya speedometer ya nih tepian listnya Chrome masih sama sih desainnya namun ini untuk di bagian grafik meternya berbeda lor ada ini untuk trip A trip B konsumsi rata-rata BBM jarak tempoh dan yang lainnya lor secara desain sih ya masih sama sih sebenarnya cuma ada perubahan warna aja di bagian safety ini sudah ada dual SRS airbag terus ada audio steering switch di lebih memanjakan tangan kiri kita ya di bagian wiper disini untuk pengaturan dan sudah intermittent di bagian kanannya pengaturan saklar headlamp depan sudah terintegrasi foglamp nya nah di bagian dashboard tengah nih kisi-kisi AC memang berada di atas masih sama desainnya terus LCD monitor dan ini sudah terintegrasi dengan parking sensor parking kamera mode hashter di tengah dan AC nya baru lor sudah digital jadi bukan kenop seperti kompor gas lagi ya jadi lebih oke lah canter cluster desain nih dibawahnya dia laci penyimpanan terbuka power outlet cup holder dua buah is lumayan ini ini di Agia tuh nggak ada lor konsol serbuk ini sangat yang dibakai buat armrest ini lumayan ini untuk nyimpen dan untuk sandaran tangan Hai dan ini SRB untuk di bagian penumpangnya laci penyimpanannya sendiri ini modelnya standar biasa jadi belum soft opening dan di bagian seatbelnya juga masih fix handgrip di sini juga masih fix sun visor nya sendiri juga masih polos aja lampu baca di sini belum LED kaca tengah masih standar dan di sini sun visor juga masih polos aja untuk soal penguncian nih masih anak kunci biasa ya namun sudah immobilizer lor nah modelnya masih gini kalau yang Agia sudah bagus tuh namun harganya ya juga beda sih berpengaruh untuk door trim di bagian penumpang kedua ini tidak senada dengan yang depan jadi polos ya tidak ada motif motif garis-garis seperti yang depan Hai terdapat tuas handlenya chrome senada sudah ada speaker dan duduk di baris kedua ini disini ada seatback pocket jadi kanan dan kiri itu ada kedua sisinya dan ada yang baru nih lor disini yaitu ada penambahan ini akomodasi cup holder dua buah biasanya kan di sini enggak ada tuh terus handgrip di bagian baris kedua juga fix dan disini rapi tertutup cover untuk seatbelnya dan ini tampak dashboard Ayla facelift sebenarnya enggak terlalu berbeda jauh sih tapi ya ada perubahan handgrip disini juga masih fix di depan enggak ada untuk joknya akomodasi headrest disini hanya ada dua buah yang tengah kosong ini sebenarnya kalau tiga lebih masuk nih senada ya untuk joknya joknya sih lebih kalem lebih gelap untuk kaki-kaki di bagian belakang nih tentunya senada dengan yang depan tapi belum disc brake jadi memakai profil ban Brixton Ecopia dan sudah dilengkapi dengan stabilizer untuk suspensinya desain di bagian belakang nih desain dan bumpernya sih tidak terlalu berbeda jauh ya dengan yang dulu itu sudah terdapat muffler cutter dan ada reflektor dua buah dan desain yang mencolok tuh di bagian stop lampnya nih lor memang desainnya sama tapi ada penambahan di bagian tepi listnya nih jadi kayak dipertegas gitu lor ada spoiler tentunya spoiler masih sama dan dengan head mount stop lampnya nih dia nih lihat nih LED bar dan nih keren banget lor ini lebih tegas wiper tentunya sudah ada namun belum rear defogger dua buah sensor parkir dan untuk membuka bagasinya memang tidak bisa dari belakang lor tetap sama ya jadi pakai tuas di jok sini untuk soal bagasi sih tentunya sama dan kapasitas tanki bahan bakarnya ini 33 liter lor nah ini di bagasi ada separator jadi lumayan ya jaring kargonet pasti ada di dayatsu dan bagasinya terbilang luas air lama masih terbilang luas masih lega lah nah disini ada ban serep serta veleknya full size nih namun velek velg kaleng lor ya disayangkan sih oke lor dan secara keseluruhan nih desain di bagian samping dan tampak belakangnya untuk ground clearance mobil ini 180 mm dengan beratnya untuk yang tipe R manual transmisi ini 860 kg jadi kalau sama yang Matic tuh bedanya sekitar 20 kg an lor oke dan segitu aja review singkatnya dan ojo lali tinggal no like elur salam dulur otomotif dan segitu aja review selamat menikmati